jadi youtuber pertanyaan itu harus modal fakta di atas lahan bukan modal sulapan di upload tiba-tiba ini karena pupuk ini kontul padahal sebenarnya hanya mencari jumlah penonton hanya mencari jumlah jam tayang hanya mencari jumlah subscriber jadi youtuber pertanyaan itu bukan soal bantah-membantah soal siapa yang paling benar siapa yang paling hebat menuju-ujunya petani yang menjadi korban karena ulah anda sebagai youtuber pertanian ia merasa diri maling benar ada yang merasa melalui riset ilmiah ada yang merasa-merasa pengalaman petani zaman dulu itu lebih teraham daripada anda termasuk saya yang hanya baru menghidup di dunia pertanian terkadang hanya karena gelar S1 pertanian merasa diri paling ketahuan semua kita sibuk membantah soal siapa yang paling benar nyatanya yang akan datang pun pendapat anda juga akan dibantah oleh orang lain yang baru menjadi youtuber pertanian karena semuanya hanya demi satu yaitu viewer jumlah penonton semakin banyak jumlah penonton semakin banyak jumlah uang yang akan mengalir ke kantong anda sebagai youtuber pertanian masa bodoh lah soal petani ikut syukur enggak sudah karena bagi anda jumlah penonton jam tayang adalah nomor satu jadi selamat menghibuli para penonton anda selamat menikmati